Intro Besti, kembali lagi bersama aku, Mama Lita, masih di Cookie Isvan Sekarang kita masih ada di Hotel Mandarin Oriental Jakarta Ate, Ate udah tau belum aku mau masak apa lagi abis ini? Kalau Ate tebak sih, Mama pasti masak tempe lagi kan? Karena kalau udah bahan utamanya tempe, hari ini pasti it's all about tempe Bener banget, Ate anak pinter, namanya juga ibu-ibu ya Ate, kalau masak itu sukanya dorongan Yaudah tuh mah, langsung aja dimasak keburu beb Ate dateng nih Iya Cie, yang lagi jadbetkan, yang lagi menanti-nanti ayahnya datang ya kan? Yaudah, kalau gitu kita langsung aja masak tempe pedas manis ala Cookie Isvan Dan ini dia bahan-bahannya Di sini ada tempe yang udah dikukus Saus tomat, tepung bumbu serba guna, saus siram, bawang bombay, daun bawang, cabai rawit, kaldu jamur, bawang putih, merisa bubuk, dan gula pasir Nah yang pertama kita bikin dulu adonan tempe crispy-nya Di sini aku udah punya tempe yang dikukus, habis itu dihancurkan sampai halus Terus mau aku masukin tepung, serbu serba guna, kaldu jamur, merisa bubuk, dan juga sedikit air untuk perkatnya Ate mana nih kok gak ada suaranya? Amat, tadi Ate habis teleponan sama Bebet Asyik Ate dia nyasar ke Boyolali, ngapain gak? Gak apa-apa Ate, asal jangan nyasar ke hati yang lain-lain Nah, itu dia makanya Nah ini udah rata, habis itu kita mau goreng sampai dia bertekstur gari Sekarang kita goreng, terus sengaja diambilnya tuh gak beraturan gitu Biar nanti di bagian-bagian sisi ini dia nanti yang bertekstur crispy Wah berarti bisa buat 9 emang ini ya? Ih bisa banget, tuh bisa banget Ate, tuh Kok tempe aja jadi berubah chicken karage mah? Mirip kan Te? Nah kalau udah mateng, sekarang kita tinggal siapin bahan untuk sausnya Di sini aku udah memanaskan Minyak Kita tumis bawang putih Kita tumis bawang putih sampai wangi Setelah itu kita masukkan bawang bombay Setelah itu kita tambahkan saus tomat Masukkan saus siram Terus ditambahkan kaldu jamur Merica bubuk Cabai rawit Daun bawang Dan aku mau tambahkan sedikit gula pasir Kita masukkan sedikit air Biar semua bumbu-bumbu yang tadi dimasukkan melarut Ma, gimana ya Ma, caranya biar Ate bisa jadi nama gebetan ini? Ate kata orang tua jaman dulu tuh Biar kita disayang sama seseorang Kita isi dulu perutnya sampai kenyang dengan makanan-makanan enak Oh gitu, kalau diisi unek-unek gak boleh ya Ma? Jangan, kan dia malah kabur Nah, sekarang si sausnya ini tinggal kita siram di atas tempe crispy-nya Tadah, ini dia tempe sedas manis ala Cooking is Fun! Buat besi yang baru gabung, aku mau kasih lihat lagi resep menu yang tadi udah kita masak Nih, aku suapin nih buat Ate Enak gak? Yummy! Enak! Enak banget, Ma Cuman saya gak agak kepedesan dikit Masa sih pedes? Ih, jangan khawatir Mama Lita punya yang seger-seger Biar Ate pedesnya ilang Apa itu, Ma? Kita lihat aja tayangannya Hai Besti! Supaya weekendmu tetap fresh dan fun Ikut bikin esteler ala Mandarin Oriental yuk! Dan ini dia bahan-bahannya Es seru Es seru Cendol Daging buah kelapa muda Alpukat Cincau Naka Sari kelapa Tengah Tengah Tambahkan buah nangga. Lalu tambahkan sari kelapa. Tambahkan es rute. Lalu tuangkan kental manis. Tuangkan juga sirup pisang. Dan yang terakhir, tambahkan coconut ice cream. Eits, jangan lupa dihias ya Besti. Dan ini dia, estelar ala mandarin oriental. Wah, segar banget kan Besti? Sesegar, wajah mamalita. Saksikan aneka resep minuman segar lainnya hanya di Cooking Ispan Kompas TV. Besti di rumah jangan kemana-mana dulu, karena aku akan kembali lagi setelah yang mau lewat ini.